Assalamualaikum, anak-anak soli-soliha hari ini kita buah ini akan memandu kalian untuk mengerjakan soal-soal operasi hitung campuran berikut ini nah anak-anak apabila anak-anak masih belum paham, silahkan kalian ulangi lagi dari depan sampai kalian paham sekarang kita base untuk soal nomor 1 150 dikurangi 100 dibagi negatif 2 disini ada 2 operasi hitung yaitu pengurangan dan pembagian, ingat apabila ada pengurangan dan pembagian dalam 1 soal maka kita lihat peraturan yang kedua jika operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian nah berarti disini anak-anak harus menghitung 100 dibagi negatif 2 ya 100 dibagi negatif 2 itu berapa positif dibagi negatif maka hasilnya adalah negatif nah berarti ini nanti sama dengannya kalian tulis 150 dikurangi negatif berapa ya pembagian antara 100 dengan negatif 2 150 dikurangi negatif titik-titik ya berikutnya soal yang kedua negatif 25 dikali negatif 4 ditambah negatif 35 lihat disini ada perkalian dan penjumlahan maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian 25 negatif 25 dikali negatif 4 sama-sama negatif berarti nanti hasilnya adalah positif 25 dikali 4 berapa silahkan nanti dihitung ya bisa menggunakan cara perkalian susun setelah itu hasilnya nanti positif karena negatif dikali negatif sama dengan positif positif berapa ditambah negatif 35 nah silahkan nanti dihitung sekarang yang nomor 3 negatif 124 dikali 500 dibagi 50 lihat disini ada tanda kurung 2 angka yang dikurung maka inilah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu 500 dibagi 50 nah apabila kalian menemui pembagian dengan di dalamnya ada 0 sama-sama ada 0 silahkan untuk mempermudah kalian menghitungnya 0 sama-sama dicoret nah itu apabila pembagian namun apabila perkalian 0 nanti ditambahkan 500 dibagi 50 0 kita coret kita coret berarti tinggal 50 bagi 5 hasilnya berapa angkanya menjadi lebih kecil ya lebih mudah ya tinggal kita tulis lagi negatif 124 dikali hasilnya berapa tadi 50 dibagi 5 nah silahkan anak-anak hitung kelanjutannya ya nomor 4 250 ditambah negatif 8 dikali 25 lihat ada penjumlahan dan perkalian maka yang harus kita hitung dulu adalah perkaliannya ya nomor 5 negatif 750 dibagi 25 ditambah negatif 120 nah pembagian dan penjumlahan kita hitung yang pembagian dulu negatif 750 dibagi 25 silahkan anak-anak gunakan porogabit ya untuk video porogabit nanti buah ini share ya kemudian baru ditambah negatif 120 ini nanti hasilnya negatif ya karena negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif negatif berapa ditambah negatif 120 yang ke-6 1750 dikurangi negatif 125 dikali negatif 8 pengurangan dan perkalian yang kita hitung dulu adalah perkaliannya negatif 125 dikali negatif 8 negatif negatif sama dengan positif silahkan dihitung 125 dikali 8 hasilnya berapa nah baru kalian kurangi 1750 dikurangi positif berapa ini nanti ketemunya silahkan dihitung dulu nah anak-anak untuk soal berikutnya kalian caranya mengikuti cara yang sebelumnya ingat patokanya disini hafalkan aturan dalam pengerjaan soal operasi hitung campuran dipelajari lagi dipahami lagi contoh soalnya ada disini ya penjumlahan pengurangan ada yang di dalam kurung yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu terus ada lagi penjumlahan pengurangan maka dikerjakan urut dari yang kiri karena disini tidak ada dua angka yang dikurung yang ketiga pengurangan pembagian maka yang harus dikerjakan dulu adalah yang pembagian dulu nah apabila apabila yang di dalam kurung intinya yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung silahkan anak-anak coba mengerjakan untuk videonya kali ini buah ini cukupkan terima kasih anak-anak sudah menyimak apabila masih belum paham silahkan bisa diulangi dari awal terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati